selamat menikmati judulnya aku mau bongkar dan menata belanja bulanan nah ini di tempat aku lagi hujan ya dan ini tempatnya tuh jam 1 siang biasanya jam segitu orang-orang pada tidur siang apalagi cuacanya lagi sendu banget, tapi karena ini aku mau beresin belanjaan aku, jadi aku tunda dulu, oke lanjut ke videonya ya, ini kita langsung aja unboxing belanjaan aku, pertama aku beli minyak goreng merek sunco, kemasan 2 liter, harganya lagi promo jadi 37.500 terus aku juga beli sari roti, dan ada gula juga, kemasan 1 kilo dan ini aku juga beli kopi aku juga beli tepung kunci biru ini rencananya aku mau bikin kue nastar tapi entah kapan ya aku stok aja dulu, terus aku juga beli kopi buat aku dan ini milo ya untuk anak-anak aku lanjut lagi aku juga beli teh, ini kemarin tuh kalau beli 2 itu gratis biskuit deh, kalau gak salah, tapi aku cuma butuh 1, jadi aku cuma beli 1 terus aku juga beli mie, ini untuk mie aku beli 8 pieces ya, termasuk mie gorengnya juga, nah ini mie gorengnya 1 ya terus sama mie rica-ricanya 1, terus aku juga beli tora dan aku juga beli margarin satu aja lanjut ini aku beli tepung bakwan ya, merek sasa, satu bungkus aja terus aku beli bumbu raci sop, dan ayam goreng masing-masing satu, lanjut lagi ini aku beli terasi dan rohiko ayam ini aku juga beli mese, satu bungkus aja nah, kalau ini aku dapat gratis dari beli kopi hitam ya kopi kapal hapi hitam jadi beli satu bungkus kopi kapal hapi hitam gratis creamernya terus ini aku juga beli saus lanjut lagi ini aku beli susu perisian plek yang coklat 2 pots jadi untuk belanja bulanan kali ini itu over budget lagi ya mams ya karena emang kalau setiap belanja bulanan itu pasti selalu ada cemilan ya yang anak-anak aku minta terus ini aku juga beli santan aku beli 5 ini tadi lagi promo ya harganya Rp2.300 terus aku juga beli keju dan SP untuk kue ini kejunya juga lagi promo harganya jadi Rp13.000 lanjut lagi ya ini aku beli Nata de Koko ini permintaannya anak aku ya kumet itu doyan banget sama Nata de Koko terus ini cemilan ada Ciki Citato ya pokoknya yang ini tuh bagian cemilan-cemilan ya cemilannya anak-anak aku oh ya di menit ini aku gak sebutin semua cemilannya aku beli ya aku mau sapa-sapa dulu nih buat moms temen dan bunda-bunda terima kasih ya buat temen-temen bunda dan moms yang udah support channel aku yang udah setia nonton kasih like dan kasih komentar positifnya di setiap video aku buat temen-temen yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini perkenalkan nama aku Desyana Andini aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak ini adalah vlog tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga semoga temen-temen yang nonton suka ya sama videonya dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara like komen dan subscribe serta nyalain juga tombol lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru temen-temen langsung dapet notifikasinya boleh di share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga di follow instagram aku namanya ada di layar terima kasih oke balik lagi ke video nah ini aku beli tisu ya beli satu gratis satu harganya 14 ribu terus aku juga beli sabun cuci tangan dan aku juga beli puangi pakaian dua renceng terus aku juga beli sampo untuk kali ini samponya aku ganti ya temen-temen yang biasanya tadi tuh yang daft sekarang aku ganti jadi sunscreen kuning terus aku juga beli rapika untuk setrika ya nah kalau yang ini aku tuh beli di agen gitu ya aku beli yang kemasan rentengan gitu ini aku biasanya buat bersihin kamar mandi temen-temen jadi tuh aku beli satu renceng aja isinya 10 harganya cuma 5 ribu nah untuk deterjennya aku beli dua renceng ya seperti biasa ya aku tuh tim sasetan karena kalau pakai yang sasetan itu bisa lebih mudah aja gitu nakernya ya lebih praktis aja terus ini aku juga beli pembersih lantai ini aku juga beli di tempat yang sama dengan ini ya proklin terus aku juga beli mister maskel dan untuk sabunnya ini aku beli satu aja karena stoknya masih ada satu di rumah terus aku juga beli sabun colek dua ini aku juga beli sambon untuk anak aku dan yang terakhir aku beli sepon bedak oke jadi ini dia semua belanjaan aku untuk belanja bulanan kali ini belanja bulanan akhir tahun ini totalnya itu over budget lagi ya mams ya padahal ini semua barang yang aku beli itu emang sesuai dengan yang udah aku catet dan yang emang udah pada habis di rumah tapi gak apa-apa deh ya karena emang ini kebutuhan juga sekarang lanjut aku mau refill aku mau menata semua belanjaan yang aku unboxing tadi yang pertama ini aku mau refill minyak goreng oh iya untuk harga minyak goreng ini di naga tuh harganya lagi promo ya mams ya harganya jadi 37.000 37.500 biasanya kalau lagi promonya itu harganya 33.000 tapi karena harga minyak goreng ini tuh lagi mahal ya jadinya harganya 37.000 untuk minyak gorengnya ini aku ambil yang kemasan 2 liter jadi setiap kali belanja bulanan aku emang selalu ambil yang kemasan 2 liter ya nah ini di botol yang pertama udah selesai minyaknya masih nyisak ya di kemasannya ini sekarang aku mau taruh di botol yang kedua lanjut ini aku mau refill di botol yang kedua ini tuh botolnya bekas minuman gitu ya daripada sayang dibuang ini aku manfaatin untuk taruh minyak goreng oh iya menjelang akhir tahun harga-harga tuh pada naik ya mams ya termasuk minyak goreng terus kemarinan harga cabai satu kilonya di tempat aku tuh 100 ribu gimana nih di tempat mams dan temen-temen apakah naik juga harga cabai boleh komen ya kalau untuk telur di tempatku juga naik juga ya mams ya harganya satu kilo itu 33 ribu jadi menjelang akhir tahun ini apa-apa serba naik ya kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar-pintar ngatur uang supaya semua kebutuhan bisa terpenuhi walaupun harga-harga tuh lagi pada naik apalagi aku ya mams yang punya suami dapat gajinya harian jadi harus pintar-pintar juga sekarang lanjut ini aku mau menata dan merapikan stok mie jadi untuk stok per mie aku taruh di storek kayak gini aku gak ada kitchen set jadi cara aku menata dan merapikan stok mie kayak gini ya mams ya nah ini stok mie udah selesai aku rapiin sekarang lanjut nih aku mau merapikan stok makanan yang lain nah ini jadi sisa stok yang bulan lalu ya ini masih ada rohiko sapi terus ini juga bihun belum aku olah ya itu bihun waktu aku dapat sembako gitu sampai sekarang belum aku olah ya expiryant ini juga sih masih lama ini aku merapikan stok bumbu-bumbu disini ini juga ada sisa kopinya suami aku terus ini santan juga aku taruh disini dan ini aku dapat ya dari beli kopinya suami aku jadi beli satu bungkus kopi hitam itu gratis creamernya nah dan untuk yang ini kopi aku ya jadi hampir setiap hari aku ngopi mams jadi untuk stok kopi harus selalu ada di rumah oke udah selesai sekarang aku mau taruh lagi ke tempatnya semula ini aku taruh di bawah sini tadinya kan posisi meja itu ada di samping kompor ya cuma karena ini aku ubah lagi posisi mejanya jadi seperti ini sekarang lanjut ini aku mau refill teh dan teman-temannya oh ini aku dubbingnya voiceovernya itu jam 11 malam sebenarnya ini video udah aku edit ya tinggal aku voiceover aja cuma karena beberapa hari ini ada kesibukan gitu ya kesibukan luar rumah terus juga kesibukan ngerjain kerjaan rumah jadinya ini videonya baru sempet aku upload buat teman-teman yang belum subscribe boleh ya di subscribe setelah nonton video ini dan jangan lupa juga di like videonya nah ini videonya aku cepetin aja ya dan jangan salpok sama kabel yang out-outan gitu ya karena aku juga pengen itu kabel terlihat estetik gitu cuma belum tau ini caranya aku bingung nih mau ngomong apa lagi karena kalau kita ngomong kita voiceover sesuai dengan apa yang kita lakukan di video itu rasanya biasa aja balik lagi dulu ke video nah ini untuk strassinya aku taruh juga di dalam topes bekas lagi gitu jadi memanfaatkan topes yang udah ada ya nah ini terasinya aku gunting-guntingin jadi kalau untuk bikin sambal sekarang aku pakai terasi ya mams ya misalkan kalau bikin telur balado terus tempe balado dan lain-lainnya itu aku campurin dengan terasinya lanjut ini aku refill terigu untuk toplesnya ini udah aku unboxing di video sebelumnya ya ini harganya murah banget topesnya harganya Rp 9.900 udah dapet stiker dan sendoknya ini ukurannya 1 liter tapi ternyata ukuran 1 liternya tuh gak cukup ya untuk taruh si terigunya jadi sisa dari terigunya aku taruh aja di storex lanjut sekarang aku mau refill gulanya buat mams dan temen-temen yang mau samaan toplesnya untuk link pembeliannya udah aku taruh semua ya di description box bisa temen-temen cek dan ini udah semua aku masukin ke wadahnya masing-masing sekarang aku mau taruh mereka ke tempatnya masing-masing nah ini aku taruh di atas kulkas ya untuk terigu dan gula terus mesesnya aku taruh di box jadi tuh box patuh ya mams aku manfaatin untuk taruh meses terus bahan-bahan kue aku jadi aku taruh di box itu dan untuk teh ini aku taruh di atas kompor sekarang aku mau taruh margarin dan aku mau rapiin lagi nih stok cemilannya anak-anak aku jadi ini cemilannya udah ditaruhin ya dimasukin ke kulkas gitu sama anak aku jadi gak sempet ke record ini aku mau merapikan lagi nah jadi untuk yang di samping kompor itu tadi kan meja ya sekarang aku tukar dengan kulkas sebenarnya jadi susah apalagi aku belum bersihin kulkas karena colokannya ada di belakang kulkasnya jadi setiap kali aku mau bersihin kulkas itu colokannya harus aku cabut oke udah selesai sekarang aku mau merapikan stok persabunan ini untuk stok persabunan aku taruh disini ya dan sebagian lagi nanti aku akan taruh di kamar mandi aku gantung gantungin gitu jadi untuk yang ditaruh di storek itu biasanya kayak sabun colek terus sabun batangan aku taruh disitu oh ya ngomong ngomong udah mau akhir tahun mams dan teman-teman pada rencananya mau kemana nih atau di rumah aja boleh komen di bawah ya sekarang sih di tempatku lagi musim hujan ya kadang hujannya itu tengah malam terus kadang juga siang jadi gak nantu gitu kadang paginya juga panas banget terus tiba-tiba siangnya itu langsung turun hujan gitu nah nah untuk stok persabonan yang saset-saset kayak gini tuh aku gantung-gantungin ya mams di kamar mandi jadi di belakang pintu kamar mandinya aku pasang tiang gorden gitu terus aku gantung-gantungin di tiang gordennya nah ini dia udah selesai aku gantung-gantungin jadi pas aku gantunginnya gak sempat kerikot ya mams karena agak ribet juga jadi beginilah caraku menata dan menyusun stok persabonan dan ini ada yang kelupaan telurnya belum aku taruh di dalam kulkas dan ini udah mau di akhir video terima kasih ya buat teman-teman mams yang udah nonton sampai dengan selesai semoga videonya bermanfaat ambil sisi positifnya ya dari video aku ini dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh